Takkan belum jara hingga hampir di pejara, pemuda dibantu dia-ia yang menjual perabot rumah tangga demi kekasih kembali mengulang aksinya dengan menjual kompor yang diberi oleh bupati. Bahkan dia nekat menampar ibunya memakai sandal karena tak diberi uang. Terkait hal ini sang ibu mengaku kapok dan kembali melaporkan sang anak ke polisi. Dikutip dari tribun Jogja, wanita bernama Pali merasa kesal dengan sang anak Dewi Rahayu Saputro berusia 24 tahun yang kembali mengulangi perbuatannya. Padahal sebelumnya Dewi sudah berjanji tak akan mengulangi perbuatannya dan bertobat. Perbuatan Dewi dilakukan hanya selang tiga hari setelah Pali mencabut laporannya ke polisi. Dewi mulanya menjual kompor pemberian dari Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada 14 Januari 2022. Kemudian pada minggu 6 Februari lalu, Dewi menjual meja dan kursi pemberian dari Mirota Kampus. Aksinya terhenti saat ia akan menjual lemari karena ketahuan oleh artes tempat dan juga warga. Pelaku bahkan sempat memaksa Pali menjual beras yang diberikan oleh jaksa dengan alasan butuh uang. Tak hanya itu, Pali bahkan hampir pingsan karena ditampar oleh Dewi menggunakan sandal setelah tak memberi uang 1 juta rupiah. Pali bahkan sampai merasa takut pulang ke rumah karena harus bertemu anaknya kembali. Kali ini Pali mantap akan menempuh jalur hukum agar Dewi jerak. Dirinya tak akan mencabut laporannya. Pali bahkan sampai meminta polisi untuk ikut menangkap wanita yang jadi kekasih sang anak. Terkait hal ini, kasat reskrip Polres Bantul AKP Arce, Nevada, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan secara resmi dari Pali. Namun disebutkan oleh Arce, Pali masih belum yakin untuk kembali melaporkan sang anak. Untuk itu polisi meminta Pali untuk memantapkan hatinya sebelum melapor. Demikian berita update terkini dan nantikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.